Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel kita yaitu media SD kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mencari ide pokok pada ke pertama mari kita baca bersama-sama gerakan diwan berbeda bergantung pada tempat hidup air memiliki kerabatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara tubuh hewan yang hidup di air, misalnya ikan memiliki masa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya gaya angkat air yang besar dan masa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi kemudian mari kita pecah paragraf tersebut menjadi kalimat-kalimat kita dapatkan ada 5 kalimat dari paragraf nomor 1 paragraf ini kita dapatkan kata kunci kalimat pertama yaitu tempat hidup kemudian kalimat yang kedua air kemudian kalimat yang ketiga juga air kalimat keempat dan kelima juga air dari sini kita bisa membahas yang kalimat pertama kata kuncinya tempat hidup makhluk hidup salah satunya adalah air kemudian yang kedua menjelaskan tentang air kemudian yang ketiga juga tentang air yang keempat tentang air dan yang kelima tentang air sehingga semua kalimat menuju kepada kalimat pertama dan kita dapatkan pada ide kamar tersebut adalah kalimat yang mengandung ide pokok berada pada kalimat nomor 1 dan akhirnya kita dapatkan paragraf pertama ide pokoknya adalah gerak hewan bergantung pada tempat hidupnya dan kalimat panggamannya adalah kalimat selain pada kalimat pertama kemudian paragraf kedua mari kita baca bersama-sama ikan umumnya memiliki bentuk tubuh seperti torpedo yaitu streamline bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang elastis untuk mendorong ekor dan sirip di dalam air ikan juga memiliki sirip tambahan untuk menjaga keseimbangan ikan sering mengeluarkan gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terubung karang jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip kemudian kita pecah menjadi beberapa kalimat yaitu kita dapatkan kalimat pertama sampai kalimat ketujuh kalimat yang kedua ada kata kunci bentuk tubuh yang mana kata kunci ini sama dengan pada kalimat yang pertama kemudian kalimat ketiga ada tubuh masih dalam bentuk tubuh kalimat yang keempat ada sirip kata kunci yang sama dengan nomor ketiga yang kelima ada gerakan kemudian ke enam juga dan yang ketujuh itu jenis ikan yang menjelaskan tentang ikan yang bergerak pada kalimat ke enam kemudian dari diagram tersebut kita dapatkan yang pertama kata kunci bentuk tubuh ikan kemudian yang kedua bentuk tubuh dan bergerak yang ketiga tubuh dan sirip yang keempat sirip kemudian yang kelima bergerak dan yang keenam gerak dan sirip samping kemudian ketujuh adalah jenis ikan ini kita dapati kalimat kedua menuju kepada kalimat pertama kemudian kalimat ketiga juga ke kalimat pertama kemudian kalimat yang keempat menuju ke kalimat ketiga kemudian kalimat yang kelima menuju ke kalimat kedua karena ada kata bergerak di kalimat dua juga ada kata bergerak kemudian kalimat ke enam juga menuju kalimat kedua dan kalimat ketujuh menjelaskan kalimat ke enam ada pun diagramnya yang kita dapatkan adalah kalimat pertama itu dijelaskan oleh semua kalimat yaitu kita dapati paragraf kedua ini dengan ide pokoknya adalah bentuk tubuh ikan dengan kalimat penjelasnya bisa teman-teman baca sendiri sekian dan terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati